Halo semuanya, apa kabar ini? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan kreativitas netizen, mundurwir. Ya, melalui mundurwir dan kalimat-kalimat ini, netizen menyendir Gibran dan Prabowo yang konon diasosiasikan. Minim gagasan dan lebih senang berjoget. Nah, bagaimana videonya? Ini asik nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Mundurwir, calon presiden gue sudah pernah menjabat 10 tahun jadi gubernur. Mundurwir, gue sukanya strawberry bukan melimbing sayur. Mundurwir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundurwir, calon presiden gue berani dateng debat. Mundurwir, capres gue punya gagasan. Mundurwir, capres gue gue sukanya lari bukan nari. Mundurwir, capres gue satu-satunya figur di trias politika indonesia. Mundurwir, mau jadi pimpinan tapi bukan geng solo. Mundurwir, kita milih pemimpin bukan penc... Aduh, kata-kata terakhir harus disensor ya. Agak mengerikan. Mundurwir, yang dicari yang bisa menyelesaikan masalah bukan yang menambahkan masalah. Mundurwir, yang dicari yang cukup umur bukan belimbing sayur. Yang dicari yang tak regulasi bukan pelanggar konstitusi. yang dicari bisa merawat demokrasi bukan merusak reformasi. Eh... Ya... Yang dicari yang sehat bukan asam sulfat. Mundurwir, yang dicari yang saset bukan yang cuma bisa joket-joket. Tambah dua toorang gas. Mundurwir, yang dicari yang asoy bukan yang gemuk. Oke gas, oke gas. Tambah dua toorang gas. Asik, asik banget ya teman-teman. Sindiren-sindiren netizen yang sangat kreatif. Saya suka nih, asik gitu ya. Jadi, mengkritik dengan cara yang menyenangkan. Ini baru politik santun. Ini baru politik yang menyenangkan. Bukan seperti yang ditawarkan Kaesang, mengaku politik santun, politik happy. Tetapi, ada yang namanya kontroversi putusan mahkamah konstitusi yang membuat banyak orang meradang. Terutama orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan reformasi. Itu meradang. Jadi, tidak benar. Konsep yang ditawarkan Kaesang ini baru politik menyenangkan. Mengkritik, mengatakan fakta, dan mengatakan kebenaran. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Belum, belum. Mundur Wir, kita cari yang sehat, bukan asam sulfat. Wah, ini kocak lucu ya. Ini, saya senang nih. kreativitas netizen seperti ini sangat asik ya. Sangat asik. Keren, keren, keren. Pendukung ganjar gitu ya. Memang keren, keren. Dari aliansi BMC Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor balikota Solo. Para mahasiswa mengajak debat Gibran. Dalam asinya, mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Sebenarnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa kebidakpuasan kita. Pertama, karena pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Khususan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi lawapres. Yang kedua, kami sangat sekecewa karena beberapa hal waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membuang negara ini. Mas Gibran kan belum cuti. Ya kan? Teman-teman wartawan bisa verifikasi belum kan? Ya, ya. Seharusnya orang belum cuti masih bekerja tok. Seharusnya kalau kami datang ke kantornya di balai kota dia masih bekerja tok. Masa dia tidak melihat ada demonstrasi di sini? Dan kalau tidak ada etika back untuk keluar artinya tidak ada etika back untuk dialog dengan mahasiswa yang masih visi banyak hal dari perjalanan beliau dan juga kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan beliau dikenal oleh beliau makanya masyarakat bisa menilai apakah demokratis apa mungkin. Ya, padahal waktu itu ya ada yang demo ibu-ibu bapak-bapak yang polos-polos yang sudah tua Gibran itu berani turun karena dia tahu Gibran tahu itu orang-orang yang polos yang tidak pandai berargumentasi gitu ya orang-orang tua nah, tapi dihadapan orang-orang yang akademik kritis terpelajar seperti anak-anak muda ini Gibran tidak pernah berani menghadapinya yaitu faktanya kita tidak mengarang bebas itu faktanya bisa dilihat bisa dicerna bisa dinilai dari media sosial dari pemberitaan dari mana-mana lah dari segala jenis sumber informasi yang bisa kita baca atau kita lihat dan itu semua bermuara dari adanya kebijakan politik adanya peraturan politik yang tidak kemudian merepresentasikan kebijakan yang demokrasi demokrasinya hari ini betul-betul dikitis habis saya punya pendapat bahwa yang paling penting untuk dijalankan di dalam Republik Indonesia itu ada demokrasi gagasan dan juga etika jika kita hidup tanpa gagasan demokrasinya hanya formalis jika kita hidup tanpa demokrasi gagasan dan etika kita akan mendapat tempat dalam kekuasaan tapi jika kita hidup tanpa etika demokrasi dan gagasan tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan berguna makanya ketika ada perkataan-perkataan yang membunuh habis demokrasi mengikis habis konstitusi tidak semua etik bagi kami itu adalah kata-kata yang luar biasa mencemari proses demokrasi luar biasa membunuh habis konstitusi dan seakan-akan mengenyampingkan proses-proses minim etika yang selama ini hadir di mahkamah konstitusi untuk memuluskan pencalonan hari ini kita tidak kontra pada salah satu paslon tidak kita kontra pada pelemahan konstitusi kita kontra pada pelemahan demokrasi dan apakah kami suzon pada hakim MK dan juga paslon itu tidak sudah ada keputusan MK-MK majlis kehormatan MK yang memutuskan bahwa memang hakim MK semuanya cacat etik sudah ada keputusan ke-140 di mahkamah konstitusi yang membuat keputusan bahwa keputusan 90 kemarin cacat secara legal standing jadi kami ketika menyampaikan itu ada operasi minim etika itu ada operasi yang betul-betul sudah diverifikasi oleh MK sendiri dan jika kita kemudian menyampingkan etika untuk kemudian sama teman-teman yang mendapatkan kekuasaan kita akan mendapatkan negara dan penguasa yang minim etika dalam memperlakukan warganya 5 tahun ya mahasiswa disini belum move on pada putusan MK kemarin tapi rasa-rasanya tidak akan pernah move on dan terbayarkan putusan MK itu dengan cara apapun kecuali Gibran mundur tapi rasanya Gibran dan Keesang ini adalah orang-orang yang saya rasa tidak relate dengan semangat reformasi contohnya Keesang waktu itu ditanya tentang kondisi 98 saya tidak tahu dia malah lempar balik ke wartawan padahal untuk tahu bisa belajar sejarah tidak mesti kita hidup di zaman itu dan dia kenapa menganggap remeh hal-hal sakral seperti konstitusi itu kan hal sakral yang diremehkan ya karena mereka tidak relate tidak punya beban tidak menjiwai bapaknya bisa menjadi presiden karena hasil demokrasi hasil reformasi tanpa itu semua saya rasa Pak Jokowi hari ini mustahil menjadi presiden karena dia bukan elit dia orang biasa tapi karena demokrasi kita sehat dia bisa jadi presiden dan itulah yang sekarang dikhawatirkan banyak orang seperti mahasiswa ini akan mengalami kerusakan dan kemunduran apa ya starting pointnya adalah putusan mahkamah konstitusi yang kontroversi dan sudah diputus MK-MK melanggar etik berat ya itu aja teman-teman video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai sampai jumpa di video saya selanjutnya selanjutnya